Tak mau kalah dari Dewan Juri lainnya, Dewi Persik juga ikut memberikan hadiah istimewa kepada Oan Boalemo, setelah Oan berhasil menjadi juara pertama di The Academy 6 Indosiar tahun 2024. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan oleh Dewi Persik tersebut berharga puluhan juta rupiah. Namun sayangnya, wanita yang kerap di Sapa DP tersebut tidak membocorkan berupa apa hadiah yang akan diberikan. Dewi Persik hanya mengatakan bahwa hadiah itu sangat spesial. Pokoknya spesial, tutur Dewi Persik kepada awak media. Seperti yang diketahui, Oan Boalemo dinobatkan sebagai juara satu. Penyematan Oan sebagai juara setelah berhasil mengungguli lawannya yaitu Novia serang pada konser kemenangan yang digelar Rabu 21 Februari 2023. Oan berhasil mendapatkan perolehan polling SMS dan votevideo.com sebesar 53,27 persen, sementara Novia mendapatkan 46,72 persen. Dengan demikian, Oan dinobatkan sebagai juara di Academy 6 Indosiar. Sebagai juara, Oan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300 juta dan lagu kemenangan yang akan menjadi single pertamanya. Sementara Novia sebagai juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai Rp 200 juta dan Madani sebagai juara ketiga mendapatkan uang tunai Rp 100 juta. Perjalanan Oan menuju di Academy 6 Indosiar tidaklah mudah. Dia melewati berbagai macam likaliku dan tantangan. Sebagai orang yang jauh dari ibu kota, Oan harus berpikir keras bagaimana bisa mengikuti audisi di Academy 6 Indosiar ini. Oan yang merupakan seorang ngelayan di kampunya, memberanikan diri mengikuti audisi di Academy 6 Indosiar. Dan ternyata, karena suaranya yang sangat bagus, Oan pun berhasil lolos ke babak audisi para artis. Pada konser kemenangan tadi malam, Oan berduet dengan Lesti Kejora dengan membawakan lagu, Sekali Sumur Hidup, dan lagu, Lebih Dari Selamanya, dengan sangat sempurna. Sementara pada sesi The Concert Begin, Oan menyanyikan lagu, Kembalikanlah Dia, dan lagu, Sembukan Luka. Penampilan Oan berhasil membuat para juri terpukau hingga memberikannya standing ovation, So. Para juri mengatakan, bahwa Oan sudah menjadi bintang gandut. Bahkan, So Imah mengaku terkejut dengan penampilan Oan yang atraktif di atas panggung. Wah wah wah, ternyata ya, Oan yang saya kira tak bisa ngomong, di mini konser dari luar masuk ke dalam menyapa penontonnya, ucap So Imah. Elvi Sukaisi menilai, Oan bernyanyi dengan artikulasi yang sangat jelas. Saya lihat artikulasinya jelas banget. Notasinya duduk banget, kata Elvi Sukaisi. Sementara Denada menilai, Oan merupakan penyanyi yang jika 10 nada, maka semua nadanya tepat banget. Kontrol nadanya begitu bagus, ungkap Denada. Hetikus Endang juga sependapat dengan para juri. Menurut Heti, kontrol not Oan sudah sangat bagus ditambah artikulasi dalam bernyanyi yang jelas. Untuk selanjutnya, Oan akan menjadi bagian keluarga Indosiar dengan menandatangani berbagai kontrak untuk program-program yang ditayangkan oleh Indosiar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.